Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sama channel Dedy Sulung Terima kasih banget Like dan subscribe Semoga jangan laksa Selalu murah rezeki dan khusus Buat teman-teman pejuang Dedy Saya tetap semangat Nah disini Aku ada cerita Nah ini juga Buat kita semua ya Kita lebih berhati-hati lagi Dengan jebakan-jebakan backman Dari majikan Nah ini mbaknya Ini sebenarnya udah lama guys Ikut majikannya tuh udah lama Udah satu kontrak Udah 2 tahun kan udah lama kan Nah otomatis kan dia bisa Udah bisa beradaptasi tuh dengan majikan kan Nah Ini Namanya kebutuhan ya Namanya kebutuhan Kebutuhan Mbak itu berbeda-beda guys Mungkin hari ini Kebutuh sedikit Dan Mungkin 2 hari 3 hari Udah beda lagi guys Gitu loh Jadi gak bisa ditentukan guys Kalau kebutuhan Kadang Sedikit kadang Nah mungkin mbaknya ini Memang bener-bener Apa namanya Membutuhkan uang banget gitu loh Mungkin Mungkin yang di rumah Lagi Om yang Tentang uang ini dan itu Dan mungkin dia belum gajian Apa gimana kan Kita juga gak Merti kan Nah Mbaknya ini Mbaknya ini Dapat jebakan batman Dari majikannya guys Dia dapat Jebakan Dari majikannya Dia tuh Apa namanya Majikannya kan Nabung gitu loh Majikannya tuh Nabung di Kayak Apa namanya Kayak kaleng Kayak gitu loh Nanti situ tuh ada 50 dolar 100 50 dolar 100 Kayak gitu kan Nah Kok Majikannya Ngerasa loh Aku tuh setiap hari Setiap Setiap hari Masukin Tabungan kok Tabungan kok Gak penuh-penuh Kayak gitu kan Nah Dia tuh Mungkin ya Agak curiga sih Kalau Pembantu nih kan Akhirnya Akhirnya Dia itu Awal mula tuh Awal mula Masukin lah Uang 500 dolar Di Sakune Sakune Di Baju Celana kotore Nah Itu udah Gak dibalikin Gak gitu Terus Patatung Gak Gak dibalikin Terus majikannya Mungkin dia ngerasa ya Oh coba Lah Akhirnya Akhirnya Majikannya itu Apa namanya Jebab Jebab De Due Ladi Due Aku mau Di Degak Ini lah Apa Deket Rice cooker Gitu loh Deket rice cooker Deket rice cooker Aku otomatis Sebenernya Nah rice cooker Gak mungkin lah Ini duit Di situ kan Gak mungkin ya Gak mungkin Diselip-selipan Diselip-selipan Apalah Lemari Kayak gitu Mungkin jatuh Nah itu bisa Tapi ini memang Bener-bener Janggal guys Uang kok ada di Selipan rice cooker Harusnya Mbak-mbaknya tuh Sebenernya harus Harus Curiga Kok uang kok ada Diselipan rice cooker Majikannya juga Ini jebaknya Juga jebaknya Rotok goblok Gitu loh Majikannya juga Jebaknya rotok goblok Orang keren Gitu Jebakannya Betuan orang keren Nah Mbaknya mungkin juga Butuh duit Kan Butuh duit Akhirnya lah Uang seribu tuh Tadi diambil Di selipan rice cooker Itu tadi Nah Wesh Majikannya Mungkin majikannya Juga Oke duit Tadi Oh yaudah Nah Lain hari lagi Lain hari lagi Dia jebak lagi Dompetnya Majikannya itu Di Dompetnya majikannya itu Diletak di kamar Dia tuh pura-pura Lupa gak bawa dompet Keluar tuh Lupa gak bawa dompet Tapi Uangnya ada di dompet itu Sebelum dia keluar Udah dihitung Gitu loh Sebelum dia keluar Udah dihitung Jadi ada berapa Di dalam Isi dompet itu Guys Nah Dia tuh keluar Gak bawa dompet Mungkin dia bawa ATM doang Gitu loh Gak bawa ATM Is poduai ya Poduai Is gul-gul-gul Kan Nah Di Di Dompetnya itu Diletak di rumah Diletak di kamar Diisi uang Nah dia keluar Pulang malem Gitu loh Pulang malem Lah akhirnya Dompet itu dicek Guys Dompet itu dicek Ya duetnya berkurang lagi Guys Sedangkan yang di rumah itu Cuman Cuman dia sama anaknya Anaknya lo masih TK Gak mungkin dong Anaknya tuh ngambil Ya gak Anak TK kan Gak Gak ngerti duet kan Ngertinya cuman tulanan 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 Kayak gitu Nah Terus Mbaknya tuh Didudukin Gak ditanya Apa namanya Kamu ngerti gak Kok uangku hilang Blah-blah Dia ngomong Enggak Dia ngomong Aku gak ngerti Tadi 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 Oh yaudah Kalau gak ngerti Akhirnya Akhirnya Majikannya itu Pasanglah CCTV Secara Diam-diam CCTV itu Banyak loh guys Orang yang mentor-mentor Tidak loh guys CCTV itu ada yang kecil juga loh guys Tanpa kita tuh bisa ngelihat loh guys Bener Makanya Kita sebagai TKW Harus hati-hati guys CCTV itu gak Sengguh di tok-mentor Ini tembok Apa gimana Muter-muter Kayaknya orang guys Kayak pensil juga ada Nah Tadi CCTV Kukin memang Bener-bener Saiki Bermacam-macam Bentuk Tanpa Adiwiki Isok Mengenaliku CCTV Apa Apa Gak Makanya kita harus hati-hati Bener-bener Hati-hati Buat pelajaran kita semua Jangan sampai Kayak gitu Kayak mbaknya itu Nah Diulangi lagi guys Sama majikannya Diulangi lagi Tapi majikannya itu Udah pasang CCTV Kayak Apa ya Pokoknya berbentuk Kayak mainan gitu loh CCTV ini Kayak Adiwiki Nak ngirok Untuk bener Untuk Kayak CCTV Bener-bener Kayak Untuk CCTV Kayak mainan Jadi mbaknya itu Nggak ngeh Kalau itu CCTV Nah Diulangilah lagi Majikannya itu Ngeletakin dompetnya lagi Di situ Diisi lagi Wangi Dia keluar Nggak bawa Dompet Nah Nggak bawa dompet CCTV CCTV itu Di on CCTV Di on Gitu CCTV di on Lah akhirnya Cerita Demi cerita Cerita Uangnya juga Kurang lagi Di dompetnya Nah Mbaknya itu Ditanya Mbaknya itu Mengelak 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 Dan mengelak Akhirnya Majikannya Naik pitang Akhirnya Majikannya Naik pitang Teruslah Dibuka CCTV Jadi Dibuka CCTV Dan Gambarnya Mbaknya Dudut Duit Nih Dompet Lampaknya Ngomong Ngopo Ya Mbaknya Langsung Buka Mbaknya Langsung Buka Mau Nih Ngotot Ora 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 Dan Ngerti Gambarnya Nih Dudut Duit Ya Mbaknya Langsung Keter Gitu Mbaknya Langsung Diem Seribu Bahasa Kayak Bisu Langsung Gitu Nah Akhirnya Majikan Itu Nggak Marah Memang Majikan Itu Memang Bener Sebenernya Majikan Baik Cuman Mbaknya Itu Kalau Ada Masalah Mungkin Nggak Ngomong Masalah Keuangan Ini Dan Itu Bener Majikan Itu Ngadu Di Ejen Memang Bener Majikan Itu Ngomong Kalau Ada Masalah Uang Ngomong Apa Mungkin Aku Bantu Jangan Jangan Nyuri Karena Orang Orang Itu Paling Benci Dengan Nyuri Gitu Nah Terus Mbaknya Tidak Kenapa Kok Kamu Sampai Tiga Melakukan Mengenukui Sedangkan Kamu Sudah Ikut Aku Sudah Satu Kontra Otomatis Kamu Sudah Ngerti Sifat Dalam Keluarga Ini Kalau Kamu Ada Masalah Tentang Keuangan Mbak Yang Ngomong Nggak Usah Nyuri Kayak Gitu Nah Akhirnya Mbaknya Cerita Iya Aku Ada Masalah Keuangan Karena Ternyata Ada Masalah Keuangan Surat Surat Tanah Itu Digadikan Dengan Suaminya Surat Tanah Digadikan Dengan Suaminya Untuk Judi Online Digadikan Untuk Judi Online Nah Terus Yang Yang Sinti Uang Sinti Gadek Niku Mau Ngubungi Mbak Jadi Suaminya Nggak Ngerti Secara Sembunyi Sembunyi Tapi Surat Digadikan Iku Mau Tempat Penggadian Iku Mau Iku Mau Telepon Mbaknya Nah Akhirnya Mbaknya Ngerti Terus Surat Iku Mau Ditebus Sampai Ngerti Suaminya Gitu Nah Akhirnya Dia Ada Kecek Cok Suaminya Jadi Dia Memang Kalang Kabut Makanya Para Suami Para Keluarga Yang Di Indonesia Jangan Berpolah Jangan Sampai Membuat Keluargamu Yang Di Luar Negeri Itu Ikut Berpolah Kalian Itu Jangan Berpolah Ya Mungkin Ada Segelintir Orang Yang Di Luar Negeri Berpolah Yang Di Indonesia Enggak Tapi Itu Cuman Segelintir Tapi Kebanyakan Itu Yang Berpolah Itu Orang Yang Di Indonesia Nanti Dibalas Orang Yang Di Hongkong Mungkin Di Luar Negeri Berpolah Dia Enggak Terima Kita Susah Payap Nyari Duit Untuk Untuk Keluarga Malah Digadekan Buat Judi Online Gitu Gitu Kok Dijelas Didekoi Biasa Ngun Nesu Terus Dengan Ujung Ujung Kita Pisah Gitu Guys Ujung Ujung Memang Seperti Itu Orang Yang Mempunyai Kesalahan Bila Ditanya Dan Dia Marah Itu Untuk Menutupi Kesalahannya Dia Sendiri Untuk Menutupi Kesalahannya Dia Berpura Marah Sampai Marah Sampai Ngebrek 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 Gitu Karena Apa Biar Kebohongan Dia Tidak Terbongkar Gitu Loh Guys Gak Terbongkar Makanya Ujung Nak Salah Iku Kebanyakan Dian Seng Salah Ngapusi Kui Maka Tidak Mesti Nesu Yus Munu Kui 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 Marah Itu Untuk Menutupi Kebohongan Dia Gitu Iku Para Para Suami Seng Bojongan Luar Negeri Ngebrek Apa Rumah Ngebrek Bojong Ngebrek Meres Keringat Pohenak Ngebrek Sermu Dewi Awak Menjumpulak Jempalik 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 Ngebrek Seneng Mudewe Orang Miki Bojong Nge 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 Sikil Sikil Gendas Kan Ngebrek Engkau Ngebrek Dibales Awak Nomor Diblokir Awak Nggak Dikirim Itu Awak Nesu Nesu Dengan Parang Mbok Tok Juru Pencaksil Mbok Tok Nekab Karena Kan Ikut Ulama Sendiri Gitu Kan Jadi Para Suami Ini Cerminan Dari Istri Gitu Loh Itu Istri Ngebrek Bintar Ini Bermu Ngomongi Tok Bojong Gron Rojas Tok Ngomongi Ini Ini Tapi Sesuai Dengan Kelakuan Nih Akhirnya Nih Rojas Judul Nah Nih 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 Kita Ya Kita Di Sini Nih Pinter 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 Orang Yang Di Luar Sana Yang Mempunyai Masalah Tentang Di Apusi Dengan Keluarga Di Apusi Dengan Garangan Di Apusi Dengan Bojong Itu Itu Buat Pelajaran Kita Dan Kita Lebih Berhati Hati Lagi Jadi Kita Orang Orang Buat Contoh Buat Lebih Berhati Hati Lagi Jangan Sampai Kita Terjerumus Seperti Mereka Mereka Misalnya Kita Sudah Terjerumus Ya Sudah Buat Pengalaman Buat Pelajaran Kedepannya Kita Nggak Begitu Lagi Nggak Kita Pernah Kejeglong Kejeglong Satu Kali Untuk Kedua Kali Kita Berjalan Harus Hati Hati Jangan Tengok Di Atas Tengok Kebawah Nanti Enek Kerikil Enek Batu Adil Kesandungan Jungur Semangat Salam Sehat Salam Sukses Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tengok